Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak surat yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah Perkenalkan nama saya Muji Triandoyo dari SDN rangka 6 168 Surabaya Kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku Pada kesempatan kali ini Pak Muji akan membahas tentang variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini Marilah sejenak untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak silahkan disiapkan buku catatan kalian Ya catat hal penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Mari kita awali dengan yel-yel Salam PJUK Sehat, Sportif, Bugar, Yes Ya anak-anak Pada kesempatan kali ini Pak Muji akan membahas PJUK kelas 2 Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di sekitarku dengan materi gerak dasar lokomotor dalam aktivitas gerak berirama Dan subtema 4 Merawat tumbuhan dengan materi gerak dasar non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama Anak-anak masih ingat apa itu gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor Ya pintar ya Variasi gerak lokomotor dalam aktivitas senam irama Adalah gerak berpindah tempat sesuai ketukan, hitungan, atau iringan musik Contohnya melompat dan meloncat Ya jadi anak-anak pada kesempatan kali ini Pak Muji akan membahas gerak lokomotor melompat dan meloncat Silakan diamati ini Pak Muji ada beberapa permainan yang dilakukan oleh anak-anak pada pembelajaran 5 Anak sedang bermain mengejar kupu-kupu dan ada yang bermain lompat tali Ini nanti akan kita bahas selama 30 menit ke depan Melompat Melompat adalah bergerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi Dengan tumpuan satu kaki Contoh, Pak Muji memberikan contoh bagaimana gerakan melompat yang betul Dengan untuk berdiri tegap, kemudian melompat dengan tumpuan satu kaki Satu, dua, tiga, empat Oke, kembali lagi Satu, dua, tiga Ya, ulang lagi ya Kalian bisa mengikuti di rumah masing-masing Tapi tetap hati-hati ya Melompat dengan tumpuan satu kaki Satu, dua, tiga Oke, kembali lagi Satu, dua, tiga Oke anak-anak, paham ya? Gerakan melompat Selanjutnya, gerakan yang kedua Yaitu gerakan meloncat Untuk gerakan meloncat adalah Lompat dengan kedua kaki Bersama-sama atau menggunakan tumpuan kedua kaki Jadi, tumpuannya menggunakan kedua kaki Oke, sambil praktek ya Kalian boleh melakukan di rumah Tapi tetap harus hati-hati Dapat dengan cikap jongkok Kemudian melompat setingginya Satu, dua Oke, kembali lagi Satu, dua Ya Ulangi lagi Sambil ada hitungannya Satu, dua Ya anak-anak Satu, dua Ya, itu tadi gerakan melompat Ketika melompat Lututnya mengepir Pendaratan mengepir Kemudian berdiri tegak Ini gunanya apa? Supaya tidak cedera Selanjutnya Ini perbedaan tadi Yang sudah dapat mengepraktikan Gerak dasar melompat dan meloncat Kalau melompat tadi Tumpuan satu kaki Meloncat tumpuan dua kaki Paham ya anak-anak ya Oke Nah sekarang Permainan kupu-kupu Ya Bagaimana cara bermainnya? Yang pertama Siswa dibagi menjadi dua kelompok Ada kelompok bunga dan kupu-kupu Kemudian yang kedua Satu bunga berpasangan dengan Satu kupu-kupu Kupu-kupu berada di belakang bunga Yang ketiga Setiap kali guru Menyebutkan satu bilangan genap Kupu-kupu melompat di belakang bunga Sebanyak lima kali Nah ini karena Sekarang masih pandemi Sekolahnya masih sementara Belajar dari rumah Jadi Ada teman kalian Atau saudara kalian yang Bertugas sebagai guru Ya Menyebutkan bilangan genap Dua Empat Enam Lapan Dan seterusnya Nah kalau ada bilangan genap Maka kupu-kupu melompat di belakang bunga Sebanyak lima kali Kemudian yang keempat Setiap kali Guru menyebutkan satu bilangan ganjil Bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain Ya Oke nanak Untuk lebih memahami bagaimana cara bermainnya permainan kupu-kupu Saksikan video berikut ini Cara melompat pertama Cara melompat kedua Pemainan kupu-kupu Permainan kupu-kupu akal genap Semoga kalian paham dan mengerti Kemudian nanti bisa dipraktekan di rumah masing-masing Jangan kemana-mana ya Setelah yang lewat berikut ini Pak Mujia akan kembali Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama Gurugu Bersama Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Trunojoyo SBO Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Tunggu apa lagi Yuk order Belanja online Klik sesukamu Halo anak-anak Kembali lagi dengan Pak Mujia Sekarang kita akan melanjutkan Untuk pembelajaran selanjutnya Yaitu tentang Gerak non-lokomotor Dalam senam irama Apa itu gerak non-lokomotor Itu gerak Tidak berpindah tempat Sesuai ketukan Hitungan Atau iringan musik Contoh gerakan Menekuk kaki Dan meliukkan badan Bagaimana ya caranya Nah perhatikan gambar berikut ini ya Anak-anak ya Ini ada tiga macam Gerak menekuk Menekuk kaki ke depan Menekuk kaki ke belakang Dan menekuk kaki ke samping Bagaimana cara melakukan gerakannya betul Perhatikan ya Yang pertama Ini ada Prosedur gerak menekuk kaki ke depan Caranya Satu Sikap awal Berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat dan tekuk kaki kanan Ke depan badan Tiga Pertahankan gerakan Selama 8 hitungan Dan perhatikan ya Jangan sampai terjatuh anak-anak ya Empat Gerak akhir Berdiri tegak Seperti posisi awal Lima Lakukan bergantian Dengan kaki kiri Ayo anak-anak Bisa ikuti pak muji Kita coba untuk melakukan Gerak menekuk kaki ke depan Ya Diawati dengan kaki kanan Sikap siap Angkat kaki kanan kalian Tahan selama 8 hitungan Mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke selanjutnya Ganti kaki Kiri Sama kita tahan lah Penhitungan ya Oke mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Sekali lagi Kaki kanan diangkat Hitungan mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ganti kaki kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke hebat Untuk selanjutnya Gerakan menekuk kaki Ke belakang Ya Bagaimana caranya Yang pertama Sikap awal Berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat dan teguk kaki kiri Ke belakang badan Tiga Pertahankan gerakan Selama lapan hitungan Dan jangan sampai Terjatuh Empat Gerakan akhir Berdiri tegak Seperti posisi awal Lima Lakukan bergantian Dengan Kaki kanan Ayo anak-anak Bisa diikuti di rumah ya Mari ikuti pak muji Sama-sama Diawali dengan kaki kiri Ya Siap Hitungan Satu sampai lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ganti kaki kanan Teguk ke belakang kakinya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita ulangi lagi ya Kaki kiri Teguk ke belakang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nanti kaki kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke hebat Selanjutnya Gerakan menekuk kaki yang ketiga Menekuk kaki ke samping Prosedur gerakannya Satu Sikap awal Berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat dan tekuk kaki kiri Ke arah samping kiri Tiga Pertahankan gerakan Selama lapan hitungan Dan jangan sampai terjatuh ya Dan kesimbangannya Empat Gerakan akhir Berdiri tegak Seperti posisi awal Dan yang kelima Lakukan bergantian dengan kaki kanan Oke Kita cepat praktek ya Anak-anak silahkan ikuti dari rumah Tapi hati-hati ya Menekuk kaki ke samping Kaki kiri diangkat ke samping Yuk kita mulai Berhitung Satu sampai lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ganti kaki kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita ulangi lagi Kaki kiri angkat Samping Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ganti kaki kanan Yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Ya Gerak menekuk kaki ke samping Selanjutnya Gerakan yang kedua Yaitu Gerak meliuk Ya Gerak meliuk Ini ada tiga macam Meliuk ke kanan Meliuk ke kiri Dan meliuk Kedepan Bagaimana caranya Gerak meliuk ke kanan Prosedur gerakannya Satu Sikap awal berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat kedua tangan lurus ke atas Yang ketiga Liukkan badan Kesamping kanan Sebanyak 8 hitungan Dan yang keempat Sikap akhir Berdiri tegak Seperti posisi awal Oke anak-anak Kita praktek ya Gerak meliuk ke kanan Ikuti Pak Muji Sikap awal berdiri tegak Tangan di atas Oke Kemudian Meliukkan badan ke samping kanan Tahan 8 hitungan Mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kembali lagi Kita ulangi Satu Dua Tiga Mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Bagus ya Untuk selanjutnya Yaitu Gerak Meliuk Kesamping kiri Bagaimana caranya Satu Diawali dengan sikap awal Berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat kedua tangan Lurus ke atas Ketiga Liukkan badan ke kiri Sebanyak Lapan hitungan Dan yang keempat Sikap akhir Berdiri tegak Seperti posisi awal Ayo Kita nanak ya Kita ikuti Pak Muji Gerak meliuk ke kiri Tangan duduk ke atas Liukkan badan ke kiri Hitungan mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kembali lagi Sikap akhir Kita ulangi lagi ya Satu kali lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Bagusan anak Jangan kemana-mana ya Setelah ini Pak Muji akan Kembali lagi Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui Dengan e-commerce Atau tv shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi whatsapp Atau sms Ke call center Semua barang Dan produk terjamin Quality controlnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Belanja ini memiliki tampilan yang modern minimalis Jadi tampak dari garis-garis geometris Baik vertikal maupun horizontal Terima kasih telah menonton! Halo anak-anak Kembali lagi dengan Pak Muji ya Mari kita lanjutkan lagi materi ini Kita lanjutkan ke gerak meliuk selanjutnya Yaitu gerak meliuk ke depan Bagaimana cara melakukan yang benar? Yang pertama Sikap awal berdiri tegak Kaki rapat Tangan di samping badan Dan pandangan ke depan Yang kedua Angkat tak kedua tangan lurus ke atas Yang ketiga Liukkan badan ke depan Sebanyak 8 hitungan Dan yang keempat Sikap akhir tegak Seperti posisi awal Ya anak-anak Mari kita praktek Dengan Pak Muji ya Kalian bisa melakukan dari rumah Hitungan Gerakan meliuk ke depan Gerakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kembali lagi Oke kita ulangi lagi gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke bagus ya Untuk selanjutnya Gerak Nah ini Pak Muji Ada video untuk senam irama Kalian bisa mengikuti dari rumah ya Tapi tetap hati-hati ya Awas sekitar TV kalian Ikuti Pak Muji Kita senam irama Dengan nyanyi sambil bernyanyi Kepala Punda Lutut Kaki Siapa anak-anak? Oke ya Ikuti Sama-sama Yuk ikuti sama-sama Sambil kita senam Kepala Punda Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Punda Lutut Kaki Lutut Kaki Mata teringat Wuruh dan hijau Kepala Punda Lutut Kaki Lutut Kaki 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 Mata teringat Kepala Punda Lutut Lutut Kaki Oke oke Tepuk tangan anak-anak Sudah semangat Alhamdulillah Kurang lebih 30 menit Bersama Pak Muji Kesimpulan untuk Pembelajaran PGOK hari ini Yang pertama Gerak dasar lokomotor Dalam senam irama adalah Gerak berpindah tempat Sesuai hitungan Ketukan Dan Irama Musik Contoh Gerakannya tadi apa anak-anak Ada melompat Dan Meloncat Kemudian tadi ada Permainan Kupu-kupu Ya Untuk yang kedua Gerak dasar Non lokomotor Dalam senam irama Adalah Gerak Tidak berpindah tempat Sesuai hitungan Ketukan Dan Irama Musik Contoh Gerakan tadi ada Menakuk kaki Kedepan Kemudian Menakuk kaki Ke Menakuk kaki Kesamping Meliukkan Badan Kekanan Meliukkan Badan Kekiri Dan Meliukkan Badan Kedepan Oke anak-anak Semoga Semuanya bisa Paham Dan Mengerti Kemudian Selanjutnya Ada tugas Tugas pengetahuan Untuk kalian kerjakan di rumah Silahkan Difoto Silahkan Dicatat Tugas pengetahuan Yang Diberikan Yang pertama Ada gerakan Seperti Itu Itu nama gerakannya Apa ya anak-anak ya Silahkan ditulis Nama gerakan Gerakan tersebut Ya Gerakan Seperti ini Yang tadi Ikut Pak Muji praktek Insya Allah Pasti tahu Yang kedua Gerakan Angkat salah satu kaki Seperti ini Ini namanya Gerakan apa ya anak-anak ya Yang ketiga Gerakan Ke Kesamping Yang keempat Ada gerakan Huk Huk Dan yang kelima Gerakan Seperti ini Ada lima macam Gerakan Silahkan Ditulis Gerakan 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 Tersebut Kemudian Dikirim Ke Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Kalian Masing-masing Silahkan Setelah dikerjakan Silahkan Dikirim Ke Guru PJUK Kalian Masing-masing Anak-anak Tetap Patuhi Lima M Protokoler Kesehatan Yang pertama Pak Memakai Masker Kemanapun Kalian berpergian Selalu gunakan Masker Yang kedua Mencuci tangan Dengan air mengalir Dan menggunakan Sabun Yang ketiga Menjaga Jarak Yang keempat Membatasi Mobilitas Dan interaksi Jadi Anak-anak Kalau tidak ada Kepentingan Yang urgen Yang sangat mendesak Stay at home Tetap di rumah Dan tidak Keluar Perpergian Kemana-mana Sehingga Kalian nanti aman Dan yang kelima Menghindari Kerumunan Tidak Biasakan Bergerombol Semoga Dengan menerapkan Lima M Protokoler Kesehatan Kalian terjaga Kesehatannya Amin Dan semoga juga Bangsa Indonesia Segera Berakhir Untuk COVID-19 Kalian bisa Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Amin Terima kasih Sudah bersama Pak Muji Selama 30 menit Terima kasih juga Kami sampaikan Kepada Semua pihak Yang telah membantu Demi terlaksananya Kegiatan Belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih Untuk semuanya Sampai jumpa Pada pertemuan selanjutnya Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai jumpa Sehat Sportif Bugar Yes Dinam 2 1 3 2 3 6 7 8 12 12